oke guys kembali lagi di channel mexico terima kasih sudah setia mengikuti video ini hari ini saya akan menunjukkan kalian juga dimana situasi mall this one masa-masa pandemi ini tapi sebelumnya tolong di-like tolong di-share tolong di-subscribe dan bisa di-comment juga video-video apa yang kalian suka oke jadi ini guys kita sekarang ada di food court yang suon Anda bisa pilih makanan apa aja ada di sini ada sebelah sini malatang-malatang itu kayak sejenis makanan Chinese dikasih kuah ada pedas di sini juga ada penegar mar sushi di sini juga bisa ada sushi di sini juga ada odeng kimari gorengan segala macem di sini juga ada buah-buahan eh buah-buahan ada kue sebelah sana ada gongca kita lihat sampai di ujungnya guys ya ini di sini juga ada kue guys kelihatannya lezat enak tapi kita coba nanti di sini ada jual es sini juga ada jual kosirak kosirak itu kalau bahasa di koreanya itu nasi kotak nasi kotak di sini ada jual cokpal di sini ada jual pizza di sini aja jual salad dan kita sudah sampai di di bagian terakhir ini adalah market-market gitu guys ini adalah makaroni makaron bukan makaroni sorry guys itu bukan makaroni makaron maksudnya saya di sini ada jual daging-daging jual buah-buah jual daging-daging jual kue kita masuk ke market di sini ada bisa lihat Anda bisa beli buah-buahan juga ada sayur-sayur ini tempat sayur-sayur ya guys ya ini tempatnya sayur-sayur nanti kita akan coba jalan jualnya ini guys Anda lihat ini adalah daging-daging mahal Anda bisa lihat guys 230 ribu won yang ini segini aja ya itu adalah 600 ribu won yang atas 900 ribu won nanti saya akan akan kasih harga di kursnya rupiah ya guys ya di sini jual-jual seafood kalau Anda suka ikan-ikan di sini ada seafood di sini pagi pendidik jual pecinta sushi di sini juga ada jual sushi harganya 15 ribu won dan di sini jual cemil oh enggak di sini jual tepung-tepungan tuna tuna kaleng spam dan di sini jual mie mie di sini ada kita lihat berikutnya lagi di sini ada jual minuman di sini mie mie juga dan sebagai bangsa Indonesia kita bangga guys di sini ada mie indomie dijual di Korea guys jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia ada jual mie Indonesia di supermarketnya Korea dengan harga 3 ribu won satu peks kini ya lima bungkus jadi kita bangga guys produk Indonesia juga terjual di Korea sekarang guys kita lanjut ke depan ini jual cemilan cemilan tidak keluar guys ini masih seputar di food court-nya ya guys ya kalau kita mau ke mall kita harus naik ke atas tapi saya kita tunjukin kalian dulu gimana situasi di food court-nya baru kita naik ke atas mallnya ini gimpok ini gimpok ini steak daging B2 ini juga ada juga tok dan sosis ini udah jual kue-kue juga roti roti gitu guys ini ada mandu di sini ada mandu ini namanya mandu oke guys kita akan naik ke atas ya kita akan lanjut di di mallnya sekarang kita sudah di mallnya Swan Anda bisa lihat guys ini barang-barang cukup branded ini ada blueberry tapi kita akan lihat di dalamnya guys ada apa aja di dalam jadi buat teman-teman kalau ada rekomendasi untuk video-video apa yang harus saya buat tolong guys tulis aja di kolom komentar nanti saya akan coba untuk membuat videonya oke di sini kelihatannya tempat-tempat untuk kosmetik kosmetik cewek mungkin para cewek pasti suka di lantai-lantai ini di sini ada Gucci dan Anda bisa kasih rekomen guys tempat mana juga yang harus saya kunjungi atau tempat-tempat saya harus bikin saya bikin vlog oke kita di sini pagi perempuan ada lipstick mereknya Saint Laurent di sini ada Chanel ini saya pengen beli parfum sebenarnya buat mama tapi berhubung belum ada yang pulang ke Indo jadi saya belum bisa ngirimin semoga ada nanti ada teman yang pulang kita akan beli buat mama oke di sini kalau di lantai ini kelihatannya barang-barangnya cukup branded semua sini ada Dior Dr. Jard Sulwaso Hera Ohui ini bisa lihat guys ini adalah tempat-tempat untuk kaum-taum wanita parfum sih banyaknya guys di sini guys lebih banyak parfum oke guys kita akan naik ke lantai atas kita akan coba lihat ya guys ya di atas lantai kita akan naik kelihatan lantai dua ini lebih ke pakaian tapi nggak sebegitu banyak pakaian cewek pakaian cewek langsung kita akan terus naik ya kita akan naik terus di lantai ketiga ini kelihatannya jual-jual jam-jam jam tangan soalnya saya lihat ada Hamilton ada Swarovski Hamilton Mido Anasui dan di sepatu-sepatu dan kalau ini ternyata sepatu-sepatu guys Anda bisa lihat guys orangnya guys padahal ini masa-masa pandemi tetapi orangnya masih tetap ramai begitu oh iya wah di sini juga pakaian-pakaian guys jual-jual jam tangan jual-jual jam tangan jual-jual jam tangan jual-jual jam tangan di sini juga kayak semacam ini ya baju-baju musim dingin seperti kot gitu kita akan naik lagi guys di sini juga pakaian seperti jas-jas gitu Ini udah pakaian-pakaian guys Seperti jas-jas begitu Jas bagi Spot ya ini namanya ya Harganya sekitar Rp 159.000 sampai Rp 299.000 Coba kita lihat Yang lain guys Ini ada akoste Ada bintu Karena sekarang sudah pergantian musim guys ya di Korea Saya juga gak tau mengapa Harusnya musim panas selesai Kita akan kedatangan musim gugur Tapi Dalam Satu minggu ini Apa ya Cuaca di Korea ini Tiba-tiba drop guys Tiba-tiba drop seperti Cuaca yang ada di Winter Jadi Semacam kaget aja guys Lihat cuacanya begitu Ini seperti Baju-baju aja guys Gasi Oke guys Kita akan coba Naik lagi satu tingkat Sampai jumpa Sam Oke guys, kita sudah datang Kita sudah sampai di latai 5 Jual selimut Disini Disini banyak selimut Saya saja jual Pewangi ruangan Maaf, saya sedikit agak bako Karena Perubahan cuaca ini Member festival Oh disini ada jual Ini, jaket-jaket Untuk anak kecil Jadi musim dingin Oh, lebih ke baju-baju anak kecil ya Disi latai ini Tapi gak apa-apa guys Oke Kita sudah keliling Dari lantai 1 Sebenarnya masih luas guys Tapi saya Kalau saya harus tunjukin semuanya Mungkin nanti takutnya Durasi videonya terlalu panjang Jadi saya akan tunjukin Seadanya saja Makanya saya bilang Kalau ada request video Apa Apa yang harus saya Apa record Tolong di Kasih kabar Kasih kabar Tolong kasih saran Di kolom komentar Oke guys Hmm Disini ada jual-jual Alat-alat masak Oke Ada elektronik Dimana Ada anak pencinta Gundam Disini banyak sekali Disini spesialis Gundam ya Anda bisa lihat koleksinya Tapi saya rasa Untuk koleksi Gundam seperti ini Harganya luar biasa mahal Buat pecinta Gundam Nggak tahu guys Untuk satu Gundam ini harganya 78.000 won Harga yang fantastis guys Fantastis Fantastis Segini guys Yang kecil ini 120.000 won Saya dekatkan 120.000 won Jadi Pecinta Gundam itu Bukan Hobi yang murah Itu salah satu Hobi yang mahal Guys Oke guys Beginilah situasi Mall di Korea Tepatnya di Suwon Di masa-masa pandemi Di Korea itu banyak pecinta Gundam Masih akan tunjukkan di dalamnya Tapi saya enggak tahu di dalam ini Boleh video apa enggak Oh enggak boleh video guys Maaf Ini enggak bisa masuk Di sini ada kopak Oke guys Mungkin sampai sini dulu video hari ini Maaf Kalau video yang tidak bergutu Tapi saya coba Mencoba untuk Menunjukkan ke kalian Gimana sih situasi Paul di Korea Di masa-masa pandemi ini Oke guys Tetap dukung channel ini Jangan lupa di komen Di share Di like And di Subscribe See you in the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye